Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Gua pengen cerita-cerita sedikit ya Pernah gak sih lu ngalamin hal-hal ngeselin Kayak misalkan ngeliat orang-orang sotoy di jalan Di jalan raya paling sering Kalau misalkan lu nanya jalan Biasanya kalau kita nanya jalan Selalu ada orang-orang yang ngeselin Yang pengen kita b**** ya Yang biasanya selalu ngomong kayak Bak, kalau mau ku'i kemana ya Terus dia sosok yang kayak Oh, mau ku'i mas? Yaudah mas lurus aja Ntar belok kiri, belok kanan Nanti disana ada pos polisi Nanya lagi aja mas Terus lu ngapain? Nasih tau gua Bilang aja pak polisi Itu banyak orang kayak gitu di Indonesia Makanya kalau misalkan gua Lebih baik kalau misalkan lu memang gak tau Bilang aja lu gak tau Misalkan kayak nanya jalan Pak, kalau mau ku'i kemana pak? Oh, mas saya gak tau mas Mending mas nanya google Gitu kan enak gitu Oh iya iya nanya google Bener juga ya gitu Enak kan kalau gitu kan ada solusinya gitu Nanti jangan-jangan begitu nanya google Juga jawabnya google gitu Google, dimana kak UI? Oh, mas lurus Belok kanan, belok kiri Terus tanya aja Yahoo loh Ini gimana ceritanya nih Muter-muter nih Kayak gitu Tapi sengesel-ngeselinnya orang Indonesia Gua lebih kesel sama perempuan Kenapa? Karena perempuan suka bete tanpa alasan Entah kenapa bete aja gitu Hari ini kalau gak mood ya gak mood aja Dan dia tiba-tiba bete Dan setiap kita tanya Kamu kenapa? Terus jawabnya pasti Gak apa-apa kok Gitu Dan begitu dicuekin Oh yaudah kalau gak apa-apa Pasti marah-marah Kamu itu gimana sih? Kalau aku bilang gak apa-apa Itu artinya kenapa-napa? Gimana sih dasar semua cowok sama aja gak peka? Dasar Selalu gitu Cewek-cewek selalu gitu men Selalu bawa-bawa masalah gak kepekaan cowok gitu Dan akhirnya kata-katanya dia mencuci otak gue Waktu itu gue lagi kuis di kelas Jadi lagi apa Lagi ngerjain kuis gitu Terus tiba-tiba di samping gue ada cewek namanya Nina gitu Dia bingung gak bisa jawab Diem gitu Terus gue nanya Nina lu bisa ngerjain gak? Terus dia bilang gak apa-apa kok mal Gue bisa Dia bilang gitu Dia bilang gak apa-apa Ya gue kasih tau Oh nomor 1 A Nomor 2 B Nomor 3 C Ibu dosen marah Eh Kemal Kamu ngapain ngasih tau Nina? Ibu dosen gimana sih? Nina bilang gak apa-apa Itu artinya kenapa-napa? Dasar ibu dosen gak peka Tapi beberapa cewek Kadang-kadang ada yang suka menarik perhatian cowok Caranya menarik perhatian cowok adalah Dengan ikut model biasanya Ya kan? Biar banyak cowok yang ngelirik Nah Kalau lu perhatiin Fashion show adalah hal yang paling membosankan di seluruh dunia Karena gerakannya selalu sama Perhatiin deh Fashion show selalu Gini cewek-cewek Dan setiap pose selalu Menggok kiri Menggok kanan Nanti disana sama Gayanya sama aja Kanan Kiri selalu gitu Gak pernah lu liat fashion show? Gak pernah Monoton Menurut gue monoton Ini gak kreatif ben Model-model ini gak kreatif Apalagi kalau modelnya Asal Indonesia Kemis World kemarin ada orang Indonesia Kenapa gak pose-nya Bawa-bawa kebudayaan di Indonesia Jadinya keren gitu Gak apa-apa cool Begitu gaya Tapi begitu pose Sekali-sekali Kita langsung tari saman gitu Itu kan jurinya pasti gila Bawa kebudayaan Menang 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 Gak bisa bawa kebudayaan ini Gila 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 Sekali-sekali kreatif gitu Bawa-bawa kebudayaan nasional gitu Pasti menang Miss World Gue yakin mah Ini Gak kepikirin Gak kepikirin Pamer-pamer Apalah itu segala macam Gak penting gitu Dan kadang-kadang yang ngeselin Dari perempuan adalah Perempuan suka bawel Dan biasanya perempuan Ngebawa ke bawelnya dia Di dalam olahraga Siapa disini yang pernah Lihat Maria Sarafoko main tenis Siapa Kurang berisik Apalagi coba dia Main tenis begitu Belum diapa-apain Tapi dia Kita kan yang di rumah Ya Cewek tuh kalo main Main olahraga Selalu berisik Makanya waktu itu Kalo lu nonton Sepak bola wanita Piala dunia sepak bola wanita Itu perempuan tuh berisik banget Terutama tuh kan Berisik Belum diapa-apain juga Kayak gitu men Tim sepak bola wanita Kalo lu perhatiin Berisik banget men Ada waktu itu Tim Nas Meksiko Lawan Jepang Itu serius Karena Meksiko identik Dengan telenovela Berisiknya di lapangan Kayak orang main telenovela Jadi gitu Eh Maria Oper bolanya Maria Ah Maria Mercedes Ah Maria Egois banget Kayak gitu Kalo tim Jepang Enggak berisik Kalo tim Jepang Identik sama Nah ya kan Jadi di lapangan Kimojin Parah Parah Dan biasanya Tapi kelebihannya wanita Adalah satu Wanita punya suara yang bagus Itu doang Suara wanita tuh Bikin adem Bikin hati tenang Makanya lebih seneng denger suara ibu Daripada suara bapak Ibu Mari makan Kalo bapak Makan Lebih enak denger suara wanita Wanita tuh enak didengar Dan itu juga alasan Kenapa Kalo mesin parkir otomatis Di mal selalu gunain Suara perempuan Perhatiin deh Selamat datang Silahkan tekan tombol tiket anda Selalu suara perempuan Karena enak didengar Coba bayangin Kalo yang take vokal Baby Romeo aja Pastikan gak enak Kita udah bete macet gitu Nyampe-nyampe Silahkan tekan tombol tiket anda Kita kan yang Tekan gak ya Gak jadi serem Gini sih Jangan-jangan ada kamera Gimana nih Kan jadi gak enak Pasti selalu suara perempuan Tapi untungnya Perempuannya ini Waktu take vokal Emang bener-bener perempuan Jadi suaranya Silahkan tekan tombol tiket anda Lembut gitu Coba bayangin Waktu take vokal Ternyata dia perempuan Dulunya laki Pasti suaranya beda deh Begitu kita nyampe Silahkan tekan tombol tiket anda Oke Tekan lagi dong Eh Tekan lagi dong Loh Ya aku seneng Ditekan-tekan kamu Wat? Ternyata dia perempuan